Intro Shalom Jemaah Tuhan Sepanjang minggu ini kita di dalam komsel akan berbicara tentang sebuah topik yaitu Tuhan yang Maha Tau Masmur 139 ayat 1 dan 2 berkata demikian Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Tuhan adalah pribadi yang Maha Tau Dia tahu hidup kita bahkan dia tahu keadaan hidup kita Dia tahu bahkan apa yang terjadi di dalam hati kita Mungkin ada dosa yang kita sudah perbuat dalam hati kita Dan tidak ada orang satu orang pun yang tahu Tetapi Tuhan kita adalah pribadi yang Maha Tau Yesus juga adalah pribadi Tuhan yang Maha Tau Di dalam Yohana 1 ayat 47 ketika Yesus bertemu dengan Nathanael Dan Yesus berkata lihatlah orang Israel ini tidak ada kepalsuan di dalamnya Yesus tahu hati setiap orang dia tahu hidup kita semuanya Yesus tahu hati daripada Nathanael dan hati Nathanael tidak ada kepalsuan di dalamnya Allah adalah pribadi yang tahu keadaan hidup kita Bahkan mungkin ada di dalam pergumulan di dalam ada ketakutan ada di dalam kesesakan hidup kita Dia mengerti dan dia tahu akan semuanya itu Ada banyak orang saudara ingin tahu semuanya Dia ingin tahu dia cari tahu tapi akhirnya banyak orang juga sok tahu dengan banyak keadaan Tetapi apa yang Alkitab ajarkan kepada hidup kita Supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan Kita bisa tahu akan jalan dan kehendak Tuhan Di dalam Masmur 25 ayat 14 dikatakan demikian Tuhan bergaung karib dengan orang-orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Di dalam Alkitab King James Version dikatakan Rahasia Tuhan akan ada bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan Berarti saudara semuanya Tuhan mengetahui semua rahasia di dalam alam semesta ini Dan rahasia itu bisa diberikan kepada hidup kita Jadi bagaimanakah kita bisa mengerti akan rahasia Tuhan Allah yang mahatau itu memberitahukannya kepada kita Di ayat 14 dikatakan di Masmur 25 Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan Artinya apa ketika kita takut akan Tuhan Hormat akan dia Maka Tuhan memberikan rahasianya kepada hidup kita semua Ketika kita mengetahui kebenaran Bukan saja untuk pikiran kita Tetapi kebenaran yang merubahkan hidup kita Hal-hal yang mungkin tersembunyi bagi banyak orang Itu diberikan kepada hidup kita Dengan apa? Dengan kita takut akan Tuhan Pertanyaan untuk komsel minggu ini Yang pertama adalah Apakah kita masih terus takut akan Tuhan Atau kita hormat akan dia Ketika kita hormat akan dia Percayalah rahasia Tuhan Allah yang mahatau itu Akan terus membimbing hidup kita Yang kedua Kalau hari ini engkau punya kesalahan Atau dosa yang disimpan di dalam hatimu Dan tidak ada satu orang pun yang tahu Pemimpinmu tidak tahu Bahkan pasanganmu tidak tahu Tapi ada satu pribadi Yang mahatau Yaitu Tuhan sendiri Maukah hari ini Berani terbuka Kepada orang yang engkau percayai Untuk engkau juga mengakui Kesalahan itu Engkau tidak bisa menutupinya Di hadapan Tuhan Engkau boleh bisa menutupinya Di hadapan orang lain Tetapi engkau tidak bisa menutupinya Di hadapan Tuhan Biarlah hari ini Kita mau saling berbagi Saling sharing Dan biarlah firman Tuhan ini Menguatkan hidup kita semua Tuhan memberkati saudara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton